Kita lanjut soal nomor 4, Juna menyodok bola biliar putih menggunakan stick sehingga menumbuk tepi meja dengan gaya 64 N. Berarti ini diketahui F sama dengan 64 N. Dalam selang waktu delta T adalah 0,006 sekon. Arah gerak bola membentuk sudut 53 derajat terhadap tepi meja, dan bola memantul dengan kecepatan yang sama. Nah, jika masa bola itu adalah N sama dengan 20 gram, kalau kita jadikan ke kilo itu adalah 0,02 kilo kecepatan bola disodok Juna sebesar beti V. Nah, jadi gini ya, bayangannya tuh, kalau kita gambar ini ada meja nih, terus bola biliarnya disodok gini kan. Nah, tepi meja tuh kan ada 2, jadi yang sebelah sini, nah yang sebelah sini V, ini ada di sudutnya 53 nih, 53. Nah, jadi yang, kalau yang sudut 53 disini berarti otomatis ini V kosteta kan. Nah, dia katanya arah gerak bola membentuk sudut 53 terhadap tepi meja, dan bola memantul dengan kecepatan yang sama. Nah, nah memantul berarti tuh arahnya ke sini ya. Nah, dia di bola ini, gak dibilangnya tuh, apa namanya, kayaknya, gimana ya, ada yang, kalimatnya mungkin ada yang kurang kali ya. Dia memantul dengan kecepatan yang sama. Nah, berarti kan kita bisa sebenarnya ngambil bagian kost, juga bisa ngambil bagian sin. Nah, kalau disini kan bagiannya sin nih, F sin 53 kan. Nah, sekarang kita anggap aja dia ngambil di bagian sin ini ya, dia memantul di bagian sin. Berarti langsung aja kayak gini ya. I sama dengan delta P, I itu kan F kali delta T, M itu adalah M min P2 dikurang P1. Karena dia memantul ya. Nah, otomatis artinya nanti P2 itu sama dengan P1, gimana nilainya adalah P sin 53. Nah, sin 53 itu kan sama dengan 0,8 ya. Nah, tinggal kita masukkan sini ya. Berarti F kita itu adalah 64, delta T kita 0,006, M kita 0,02, min P kita berarti min 0,8 P dikurang 0,8 P, ya kan. Jadinya berapa nih? Ini kan apa, ini jadinya kan 64 kali, 64 kali 0,006 itu adalah sekitar 0,384. Sama dengan 0,02, ini 0,8 kali 0,8, eh kok. Ini apa ya, min 1,6 kan, B berarti jadinya nanti 0,384 dikali 0,02 dikali 1,6 itu adalah sekitar 0,032 P. Oke, berarti V 0,384 bagi 0,032 P kan. Jadinya 0,384 dibagi 0,032. Nah, ini dapat hasil V-nya adalah 12 meter per sekon. Nah, oke. Jadi ketemulah kita jawabannya adalah yang E. E, 12 ya. Oke. Sampai jumpa di video selanjutnya.